Nah sekarang kita masuk pada halaman 146 Yaitu aktivitas membaca Yang judulnya surat untuk Tuhan Nah ini dia ada nama si Rancu ya Rumah si Rancu Satu-satunya rumah yang berada di seluruh lembah Ada di bagian mahkota dari bukit yang rendah tersebut Dari puncak bukit Ya dari puncak bukit Orang bisa melihat aliran sungai yang deras Mengalir Di sebelah Yang di sebelahnya ada ledang jagung Jagungnya matang Yang luas diantara bunga kacang merah Nah Melihatnya Orang bisa memperkirakan Bahwa akan Jagung tersebut akan panen Dan akan Hasilnya akan berlimpah Tetapi Membutuhkan Air atau hujan Betapa pun singkatnya hujan tersebut Di sepanjang pagi Rancu terus melihat ke langit Untuk mencari Tanda-tanda hujan Dan Dia Mempunyai kesimpulan Bahwa Hujan akan turun Kau tahu Kamu tahu kan Nona Ya atau wanita gitu ya Sekarang Akhirnya akan ada Hujan yang akan turun Istrinya yang sedang Sibuk Menyiapkan Makanan Menjawab Ya Mudah-mudahan Nah Segera setelah Keluarga Rancu Yaitu Istri dan Anak-anaknya Duduk Untuk makan Malam Tepat Seperti Seperti Yang Dia Perkirakan Akan Turun Hujan Deras Di timur Laut Awan besar Menutupi Langit Seperti Selimut Udara Bau udara Seperti Udara memiliki Bau hujan Ya hujan Yang dikombinasikan Dengan Bau Tanah Nah Suasana Sangat Sangat Saat itu Benar-benar Ya Sangat diharapkan Ya seperti Di surga Karena Harapannya kan kita di surga Nah Anak laki-lakinya Meninggalkan Makanannya Dengan Yang Karena Dia ingin Pergi bermain hujan Ya Di tengah hujan Dia ingin Pergi Ya Pergi Dengan berbagai Alasan Ya Anak lakinya Meninggalkan Makanannya Dengan berbagai Alasan Yang mana Seluruh Alasannya Adalah Ingin pergi Main hujan Ya Ranco Rancu Sangat Bahagia Ya Sangat senang Melihat Ketika melihat Ladangnya Ah Sekarang Panen saya Akan Sangat Luar biasa Dia mulai Menghayalkan Menghayal Tentang semua hal Yang akan Dia lakukan Setelah Dia menjual Seluruh Hasil Padannya Tiba-tiba Angin kencang Mulai Bertiup Disertai Tetesan Hujan Yang Besar Yang tampak Seperti Mutiara Es Yang Besar Jadi Bukan air Yang turun Tetapi Hujan Es Ya Tuhan Ini Tidak Boleh Terjadi Dia berpikir Tidak Tidak Aku Akan Dihancurkannya Karena Ya karena Itu tadi ya Hujan Es Ini Tidak Hujan Ya Ini Badai Es Saya Harap Ini Akan Cepat Berlalu Nah Tapi Di depan Keluarganya Dia tetap Tegar Dan Berkata Saya Yakin Hujan Es Ini Akan Segera Berakhir Jangan Khawatir Sayangnya Hal itu Tidak Terjadi Hujan Es Berlangsung Sepanjang Malam Hujan Itu Menghancurkan Seluruh Ladang Tanamannya Yang Berharga Seluruhnya Semuanya Tampak Begitu Putih Seolah Olah Seseorang Telah Melemparkan Karung Dan Melemparkan Berkarung Karung Mutiara Dimana Mana Jadi Es Itu kan Berkilau Seperti Mutiara Nah Rancu Dan Istrinya Sangat Meng Sangat Khawatir Semua Yang Mereka Miliki Hancur Dan Mereka Tidak Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Anak-anak Laki-lakinya Bertanya Pada Mereka Apa Yang Sedang Apa Yang Akan Kita Lakukan Semuanya Sudah Hancur Kita Bahkan Tidak Punya Sedikitpun Jagung Atau Kacang Apakah Ini Berarti Kita Akan Mati Kelaparan Rancur Rancur Berkata Rancur Berkata Anakku Tidak Ada Yang Akan Mati Kelaparan Selalu Ingat Kita Punya Tuhan Saya Yakin Dia Akan Membantu Kita Sepanjang Malam Rancur Terus Memikirkan Bagaimana Cara Meminta Bantuan Kepada Tuhan Tuhan Tahu Segalanya Tapi Saya Fikir Saya Harus Menuliskan Menulis Langsung Kepadanya Dan Menanyakan Langsung Apa Yang Saya Inginkan Meminta Langsung Dan Meminta Langsung Apa Yang Saya Inginkan Rancur Bersyukur Atas Dimana Di saat Di saat Orang tuanya Mengirimnya Untuk Sekolah Meskipun Dia Tidak Tertarik Pada Pelajaran Dia Juga Enggan Belajar Membaca Dan Menulis Jadi Dia Mengeluarkan Kertas Dan penah Dan Mulai Menulis Nah Ini Surat Dari Si Rancur Kepada Tuhan Rancur Lukas Lembah Violet Argentina Jadi Dari Sini Kita Ketahui Bahwa Cerita Ini Berasal Dari Argentina 18 Mei 1999 Tuhan Ku Saya Menulis Surat Ini Kepada Anda Karena Sangat Mendesak Jika Tidak Saya Tidak Akan Mengganggu Anda Anda Tahu Tentang Badai Es Baru-baru Ini Di Tempat Saya Ya Itu Telah Menghancurkan Saya Segala Sesuatu Di Pertanian Saya Hancur Ya Telah Hancur Jagung Dan Kacang Kacang Dan Kacang Merah Saya Yang Hampir Siap Dan Hampir Panen Ya Dan Seluruh Yang Dibutuhkannya Hanyalah Air Hujan Tetapi Bukannya Hujan Yang Datang Tetapi Adalah Badai Ya Jika Itu Berlangsung Untuk Waktu Yang Singkat Nah Itu Akan Baik-baik Saja Tidak Tidak Akan Menjadi Masalah Tetapi Sayangnya Badai Itu Ya Ini Mengacau Pada Badai Ya Badai Itu Berlangsung Sepanjang Malam Hal Ini Telah Menempatkan Saya Pada Posisi Yang Sangat Tidak Menguntungkan Anda Lihat Tuhan Ya Satu-satunya Sumber Pendapatan Saya Adalah Pertanian Itu Dan Sekarang Benar-benar Hancur Ya Completely Destroyed Benar-benar Hancur Tidak Ada Yang Tersisa Jika Saya Biarkan Hal Ini Ya Saya Biarkan Hal Ini Maka Keluarga Saya Akan Mati Kelaparan Karena Kami Tidak Punya Apapun Untuk Dimakan Saya Tidak Bisa Tidak Bisa Duduk Berdiam Saja Dan Tidak Melakukan Apa-apa Saya Membutuhkan 100 Peso Untuk Membeli Benih Dan Makanan Sampai Panen Berikutnya Ya Untuk Memberi Makanan Sampai Panen Berikutnya Tuhan Ya Tuhan Tolonglah Bantu Saya Saya Tahu Kamu Tidak Akan Mengecewakan Saya Nah Hormat Saya Rancu Si Petani Nah Itu Isi Suratnya Dia Meletak Memasukkan Surat itu Kedalam Amplop Dan Mengirip Mengalamatkannya Ke Tuhan Di Surga Ketujuh Jadi Orang Orang sana Juga Ber Percaya Bahwa Tuhan itu Ada di Surga Yang ketujuh Dan Membubuhkan Stempel Apa namanya Perangko Ya Perangko Keatasnya Keatasnya Dan Memasukkannya Ke kotak Surat Para Pekerja Di kantor Pos Sedang Mempersiapkan Surat-surat Untuk Dikirimkan Ketika Mereka Menemukan Surat Yang Dialamatkan Kepada Tuhan Nah Tukang Pos Yang Menemukan Surat Ini Menjadi Penasaran Karena Belum Pernah Dia Melihat Atau Menemukan Surat Yang Ditujukan Kepada Tuhan Dia Ingin Membuka Surat Tersebut Tetapi Etika Pekerjaannya Menghentikannya Untuk Melakukan Untuk Membuka Surat Itu Dia Memutuskan Untuk Membawa Surat Itu Ke Kepala Kantor Pos Kepala Kantor Pos Adalah Pria Yang Baik Hati Dia Selalu Dia Selalu Membantu Orang Dengan Cara Dengan Berbagai Cara Yang Bisa Dia Lakukan Jadi Dia Selalu Berusaha Membantu Orang Ketika Tukang Pos itu Memberikan Memberikannya Surat Surat Ketuhan Tadi Dia Melihatnya Dan Berkata Dibutuhkan Uru Orang Dengan Iman Yang Kuat Untuk Memulai Komunikasi Dengan Tuhan Saya Berharap Saya Punya Atau Memiliki Iman Yang Kuat Ya Artinya Kuat Untuk Membacanya Ya Nah Setelah Cukup Berfikir Ya Dia Memutuskan Untuk Membaca Surat Itu Dan Mungkin Membalas Nya Nah Dia Membuka Surat Si Rancu Yang Sedikit Dia Tahu Bahwa Membalas Surat Itu Membutuhkan Lebih Dari Niat Baik Saja Sebuah Penah Dan Sebuah Kertas Kenapa Karena Rancu Membutuhkan Banyak Uang Ya Banyak Uang Tetapi Kepala Surat Kepala Post Kantor Post Itu Tidak Punya Sebanyak Yang Dibutuhkan Oleh Si Rancu Berapa Seratus Peso Ya Karena Dia sudah Memutuskan Untuk Membantu Si Rancu Dia Memutuskan Untuk Memberikan Sebagian Sebagian Gajinya Dan Dia Meminta Teman-temannya Dan Rekan-rekan Kerjanya Untuk Berpartisipasi Atau Berkontribusi Ikut Membantu Si Rancu Tapi Sangat Sangat Tidak Mungkin Baginya Untuk Mengumpulkan Sebanyak Seratus Peso Jadi Dia Memasukkan Uang Itu Ya Seluruhnya Sebanyak Dia Senang Ya Dia Senang Setidaknya Terkumpul 70 Peso Ya 70 Peso Dia Memasukkan Uang itu Kedalam Amplop Dan Menandang Menandatanganinya Sebagai Tuhan Dan Meminta Tukang pos Untuk Mengantarkannya Ke Rumah Si Rancu Ketika Tukang pos Tiba Di rumah Si Rancu Dan Mengirimkan Menyampaikan Surat itu Kepada dia Rancu Sangat Gembira Dan Dia Terus Mengulang Mengucapkan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Saya Tahu Kau Tidak Akan Mengecewakanku Tidak Akan Membiarkanku Rancu Memiliki Keyakinan Yang Sangat Kuat Kepada Tuhan Dia Tidak Terkejut Ketika Dia Membuka Amplop Tersebut Tetapi Ketika Dia Sedang Menghitung Uang Dia Menjadi Sangat Marah Tuhan Tidak Mungkin Membuat Kesalahan Dalam Mengirim Uang Jadi Dia Mengeluarkan Kertas Dan Menulis Ke Tuhan Kembali Jadi Dibalasnya Surat Yang Dari Tuhan Tadi Kemudian Dia Menambahkan Perangko Pada Surat Tersebut Dan Memasukkannya Kedalam Kedalam Kota Surat Ketika Tukang Pos Mengeluarkan Surat Itu Dia Segera Membawa Surat Tersebut Ke Kepala Kepala Kantor Pos Jadi Kepada Komandannya Nah Kepala Kantor Pos Dengan Cepat Membuka Surat Itu Dan Semua Orang Di kantor Pos Di kantor Pos Itu Berkeliling Berkeliling Atau Berkumpul Di sekelilingnya Ingin tahu Apa yang Rancu tulis Untuk Tuhan Nah Ini yang ditulis Oleh si Rancu Rancu Lukas Lembah Violet Argentina Tuhan Saya Sangat Berterima Kasih Ini tulisan Si Rancu Saya Sangat Berterima Kasih Kepada Anda Karena Telah Mengirimkan Uang Saya Tahu Kamu Tidak Akan Membiarkan Keluarga Ku Menjadi Kelaparan Dari Uang Yang Anda Kirimkan Kepada Saya Saya Hanya Menerima 70 Peso Tolong Kirimkan Saya Sisanya Saya Sangat Membutuhkan Uang Tersebut Tetapi Kali Ini Tolong Tuhan Jangan Kirim Mengirimkannya Melalui Pos Karena Orang di kantor Pos Itu Menjadi Tertuduh Oleh Si Rancu Bahwa Kantor Pos Itulah Orang Yang di kantor Pos Itulah Yang Mengurangi Uang 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 Peso Kepada Sir Jadi Dituduhnya Uang Yang dikirimkan oleh Tuhan itu 100 Peso Dan 30 Peso Ditilap Atau Dicuri Oleh Orang Kantor Pos Padahal Yang Membantunya Itu adalah Orang-orang Yang ada di Kantor Pos Nah Ini Inspirasi Dari Una Carta Adios Oleh Por Gregorio Lopez Ye Fuente Nah Kalian carilah Di internet Dengan Kata kunci Seperti ini Ya Una Carta Adios Oleh Por Gregorio Lopez Ye Fuente Bagaimana Cerita Sebenarnya Nah Itulah Untuk Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Sampaikan Pada Guru Dan Teman Sampai Jumpa